Deklarasi Pemilu Damai untuk membuat pilihan yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Tentunya pimpinan partai politik dan ormas-ormas inilah yang mempunyai pengaruh, mempunyai influence untuk memberikan edukasi, pendidikan politik yang cerdas, yang bisa menangkat harta martabat Indonesia. Yakin kita sepakat, ini pemilu damai bisa terwujud, khususnya di Kabupaten Paniklang, Banten, dan Indonesia, yaitu adalah kerja keras kita bersama. Sementara Kapolres Pandeglang AKBP Belni Werlansyah menyebut, menciptakan pemilu yang damai bukan hanya tugas kepolisian, namun juga pemerintah daerah serta masyarakat. Untuk itu, deklarasi pemilu damai ini dapat menjadi tonggak penting menuju pemilu berkualitas dan mencerminkan kehendak rakyat. Kalau tahun sebelumnya 65% yang antusias memilih, kita berharap di tahun ini bisa 80%. Sampai, amin. Ormas, organisasi peragamaan, OKP, dan elemen non-formal ini harus mempunyai adil sesuai dengan fungsinya. Yakinlah, dengan sekianitas yang kita bangun bersama, akan menghasilkan proses demokrasi yang jujur dan adil, sehingga cita-cita bangsa ini bisa segera terhujur. Belni Werlansyah juga menghimbau seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan memberikan suara mereka dengan bijak. Ranggai Kaputra Jurnalis Banta TV dari Pandeglang memberitakan.